Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Nugraha, kembali lagi kita akan bermain FC25. Di sini saya akan memainkan player carrier, sebagai salah seorang keeper ya. Di sini saya tidak akan keeper dari tim-tim Eropa, tapi keeper dari tim di MLS atau keepernya timnas Indonesia yaitu Martin Pais teman-teman. Oke, kita lari ke sini cuy, kita rally ke United States, oke, FC Dallas mana? FC Dallas, oke, ada Martin Pais dengan real face-nya yang berhasil aku bikin tadi sendiri ya teman-teman. Langsung aja kita klik di sini, kita ngambil Maverick, heartbeat, personality tier-nya kita taikin aja ke 5, oke. Martin Pais of Paralating-nya di 63 keeper asal Indonesia. Dan langsung aja teman-teman, kita menuju ke player carrier goalkeeper mode. Let's go! Oke, ya seperti yang kalian lihat, di sini harus memilih dulu tim, tapi tidak akan pindahin. Kita akan menggunakan FC Dallas sebagai keeper asli dari Martin Pais. Oke, kita bermain 3 menit aja ya teman-teman, legendary tentunya biar apa namanya, dapat gebrakan-gebrakan gitu ya si Pais ya. Oke, kita advance, kita akan memulai player carrier ya. Di sini ada assign player style. Oh, bisa cuy. Oke, select play style-nya apa nih? Kita belikan long ball pass. Terus apa nih? Cross claimer. Apa nih? One versus one, close down. Oke, satu lagi apa ya? Satu lagi apa ya? Block, technical. Block deh. Oke, ini aja. Oke, udah ya. Play style-nya ada 5 nih. Oke, mantap. Oke, Pais. Kita grid dulu teammate dong. Let everyone. Beritahu semuanya kalau kita ataupun si Martin Pais sudah ready untuk bermain di FC Dallas. Oke, dapat Maverick. Heartbeat Maverick tadi cuy. Review objective dulu teman-teman. Kita lihat seperti biasa untuk bermain player carrier, untuk memperpanjang kontrak. Di sini, kita harus masuk ke dalam starting element dalam persentase 31%. New forecast available. Kita lihat uang si Pais banyak juga. 250 dolar cuy. Oke, langsung saja kita beli yang paling mahal nih. Dapat virtuoso point 100. Kita beli ini aja. Kita habiskan uang si Pais teman-teman. Terus apa lagi? Sponsor coach travel lumayan. Kita beli ini. Bisa beli semua nggak sih? Bentar, bentar, bentar. Ini aja. Oke, cukup, cukup, cukup. Cukup, cukup, cukup. Kita advance. New player arrive. Oke, kita nyambut dulu pemain-pemain yang baru datang ke FC Dallas dulu ya. Terus di sini ada new investasi. Investasikan uang sebagiannya si Pais teman-teman. Oke, sisa uang 24 ribu dolar ya. Tapi masih ada ini. Apa nih yang masih bisa? Sini aja lah. Kita habisin aja oke. Let's go. Sini udah, beres semuanya. Complete. Kita advance lagi teman-teman. Kita ikut dulu training ya. Kalau ada training, kita ikut dulu training teman-teman. Agent message itu nggak penting. Penting banget sih. Lihat dulu. Tuh, ada rekomendasi katanya. Kita ke CD Tenerife. Sama ke weather. Wih, dih, gila. Kita targetin aja ke weather bremen ya. Oke. Target club. Ada weather bremen. Target selanjutnya si Pais. Direkomendasiin oleh manajemennya cuy. Oke. Kita menunggu training perdana Martin Pais bersama FC Dallas teman-teman. Sebelum kita bertanding. Langkah baiknya kita training dulu ya. Oke, deadline day. Kita skip aja dulu teman-teman. Kita ke kalender. Kita skip ya. Kita skip kesini. Supaya bisa langsung memasuki musim-musim selanjutnya bersama FC Dallas. Dan langsung ngegas training. Media interview. Kita ngambil yang ini. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kita press. Apa nggak bisa? Nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Let's skip. Sudah. Kita advance aja teman-teman. Advance lagi. Kita menuju ke pertandingan pramusim ya. Ada training dulu nggak? Seharusnya ada sih. Oke. Kita ke training dulu teman-teman. Oke. Kita ke goalkeeper. Masuk lagi goalkeeper. Kita ambil keeper Pais. Drill. Nggak bisa cuy. Itu lagi dah. Apa ya? Oke. Ini aja. Oke. Kita drill. Ngedrill dulu ya teman-teman. Martin Pais. Training pertama kali bersama FC Dallas teman-teman. Ini dia. Kita akan menjadi keeper dulu. Keeper training dulu teman-teman. Oke. Satu save. Oke. Satu save lagi teman-teman. Eh. Ngapain Pais kau? Eh. Kok lepas? Oke. Tangkap. Bagus. Cantiknya. Tangkap lagi. Cantik. Cakep. Lengket banget. Tangannya. Bagus. Sati-hati. Satu lagi. Cakep. Lagi. Mantap. Dapet 7.000 poin. Lumayan. Oh my God. Ke ujung dia nanya. Oh my God. Oke. Oke. Continue. Kita ke drill selanjutnya. Kita keeper pass disini teman-teman. Oke. Kita harus memenuhi dulu syarat ya. Dapetin-dapetin dulu poin teman-teman. Eh. Eh. Salah. Salah. Tapi dapet poin. Terlalu jauh nggak? Cakep. Terlalu jauh nggak? Tidak dong. Tidak. Mantap. Kesini aja deh. Terlalu jauh. Terlalu jauh cuy. Angkat dulu sedikit kesana. Kena dong. Aduh. Terlalu jauh lagi. Kena-kena-kena please. Dapet poin. Bagus. Awesome. Kena-kena-kena. Mantap. Continue teman-teman. Penalti kick. Anjir. Martin Payes menendang bola teman-teman. Kita lihat. Kita lihat Martin Payes. Martin Payes. Mantap. Oke. Kita akan menendang kedua kalinya teman-teman. Let's go Payes. Aduh. Gagal ini mah. Kan gagal kan. Hahaha. Martin. Cantik. Martin Odegaard. Let's go. Ow. Ngetihang. Dia pikir. Crossbar challenge. Anjay. Oke teman-teman. Ngedrill beres. Training beres disini. Dapet rating A semuanya. Lumayan. Nanti ke depannya. Kita tinggal skip-skip aja. Lumayan ya. Oke. Kita commitment kepada semuanya. Untuk bisa lebih impulsif. Proof ya. Untuk bisa lebih berkembang si Payes ini. Sabar dulu teman-teman. Kita akan menuju ke pertandingan. Habis ini teman-teman ya. Oke. Kita belum masuk ke dalam squad. Kita ke quick simulasi dulu teman-teman. Kita tidak main di pertandingan pertama. Di Central Cordoba. Oke. Auto select dulu. Kita belum main nih. Kita belum main nih. Oke. Dapat investasi teman-teman. Assistant Manager apa nih? Oke. Semoga kita bisa main di pertandingan kedua ya. Let's go. Kawan tim dari China ya. Kita training dulu teman-teman. Kita simulasiin. Tuh. Kan enak. Kalau udah training. Kalau main player carrier. Ataupun carrier mode ya teman-teman. Kalau bisa. Gitu ya. Harus. Training dulu. Jadi kesanannya kita tinggal skip, 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 skip. Oke. Langsung saja kita gas ke pertandingan. Lawan Gimcheon Sangmu. Tim dari China ya. Let's go. Martin Paez. Di sini kita unggul 1-0. Kita main high glide aja teman-teman. Supaya dapat momen-momennya saja. Ya. Supaya Paez enak mainnya. Oke. Let's go teman-teman. Ini dia. Martin Paez. Kipel asal Indonesia. Debut di laga. Persahabatan. Di China. Oke. Let's go. Ini objektifnya. Kita skip teman-teman. Kita tunggu gebrakan-gebrakan teman-teman. Dari tim asal China ini teman-teman. Oke. Soloran. Dari Gimcheon. Kita lihat teman-teman. Martin Paez di sana. Akankah 1-1. Let's go. Oke. 1 saves. Mantap Martin. Wuh. Segarnya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kita lihat ada lagi gebrakan di sana. Oke. Out. Oke. Santai dulu. Aduh. Dikasih penalti lagi. Cuk. Sudah gila. Baru main. Sudah dikasih penalti. Kita akan lihat. Dia nendangnya kemana ya. Please. Eh. Bodoh. Bodoh itu orang. Cantik. Paez. Paez. Oke. Corner. Corner di sini ya. Dia. Serangan dari sisi kanan nih. Kita lihat sundulannya kemana. Tangkap Paez. Let's go. Diamankan saja oleh Martin Paez. Mantap. Debut yang sempurna oleh Martin Paez. Bersama FC Dallas teman-teman. Kita menang 2-0 di sini ya. Kita lihat. Ini dia. Martin Paez. Berhasil debut bersama FC Dallas. Di lanjutan turnamen persahabatan. Turnamen pramusim. Bersama FC Dallas. Dengan unggul 2-0. Ini dia. Martin Paez. Let's go. Kita lanjut teman-teman. Oke. Kita dapat rating plus 15 ya. Lumayan dari sang pelatih. Dan objektif semuanya selesai teman-teman. Dengan sangat-sangat baik. Karena tadi. Lumayan enak cuy. Kita save-save-nya. Kita advance lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Lawan Atletico. Apa nih? Atletico apa tuh? Oke. Kita simulasi lagi teman-teman. Lihat. Sedikit demi sedikit. Kita menuju starting 11 dari FC Dallas teman-teman. Langsung. Kita gas ke pertandingan. Kita main seperti biasa. Main highlight ya teman-teman. Let's go. Kita lanjut. Di turnamen pramusim ini ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Pertandingan kedua. Martin Paez bersama FC Dallas. Di turnamen pramusim. Dan mengantikan Jimmy Maurer. Di buah kedua. Di menit 61. Ini dia. Objektif Martin Paez. Di laga keduanya. Dan semoga penampilannya cemerlang. Seperti penampilan pertama. Oke. Let's go teman-teman. Kita dapat penalti lagi. Santai dulu teman-teman. Dia akan nandang kemana deh. Kira-kira. Oke. Aduh. Tetebak gitu ya. Aduh. Sakit. 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 Oke. Kita nunggu disini ada serangan. Dari atletico Tuman Cia. Tuman Cia. Tuman apa tuh? Hati-hati ditendang. Pasti. Mantap Martin. Satu penyelamatan gemilang. Mantap. Langsung menang. 3-1 cuy. Gila. Satu saves dari Martin Paez cuy. Ini dia. Martin Paez berhasil. Berpenampilan gemilang lagi ya. Di penampilan keduanya bersama Epsi Dallas teman-teman. Let's go. Kita lanjut teman-teman. Oke. Pertandingan kedua usai. Tapi kita cuma dapat satu saves. Dan tidak dapat objektif sama sekali ya. Kita minus 15 disini. Oleh perhati. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Oke. Kita sudah memasuki. Apa namanya. Sudah memasuki Liga ya. MLS teman-teman ternyata. Oke. Kita advance dulu teman-teman. Advance lagi. Kita akan melawan SG Earthquakes ya. Di lanjutan MLS disini teman-teman. Kita training dulu. Eh. Kita malah main lagi dah. Salah. 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 Bentar-bentar. Bisa keluar gak sih? Anjir gak bisa lagi cu. Terus beresin lagi dong. Bagus Martin. Eh. Dan cu. Bagus. Mantap. Let's go. Mantap. Tangkepannya cantik banget cuy. Let's go. Pais. Mantap sekali cuy. Uh. Hmm. Satu tenangan lagi. Let's go. Beres. Quit aja. Kita. Let's go. Kita. Duh. Belum masuk ke starting 11 ya. Kita ke match day dulu aja teman-teman. Oke. Kita masuk di menit 55 ya. Di bubak kedua. Menggantikan Maurer. Oke. Ini dia. Debut Martin Pais. Di MLS. Menggantikan Jimmy Maurer. Ini dia Martin Pais. Sebagai keeper pengganti di bubak kedua. Dan ini dia objektifnya. Langsung aja kita gas ya. Kita lihat. Aksi-aksi dari Martin Pais teman-teman. Dan disini. SJ Earthquakes. Ada menyerang. Di menit 65 ya. Kita lihat. Aksi dari Martin Pais teman-teman. Hati-hati. Kita lihat. Dia bergerak dari sisi kanan. Pasti ngoper nih. Pasti ngoper nih. Satu seps dari Martin Pais. Cantik sekali teman-teman. Langsung 2-0 loh. Oke. Counter attack dari SJ Earthquake teman-teman. Santai dulu. Martin fokus. Fokus. Hati-hati dia tendang. Satu seps lagi. Sangat gemilang. Sangat tenang. Cantik. Pais. Ini dia teman-teman. The real Martin Pais. Wow. Aksi gemilangnya dari Pais. Cakep 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 cakep. Mantap cuy. Let's go. Wuh. 2-0 kita menang cuy. Oke. Di laga pertama di MLS. Kita berhasil dapat kemenangan. Dan debut manis Martin Pais ya. Teman-teman. Dapat plus 5 dari pelatih. Lumayan ya teman-teman. Kita akan bantu dulu pelatih. Supaya terhindar dari pecat ya. Dan kita low match performance. Kita commitment untuk nge-improve lagi penampilan si Pais teman-teman. Dan selanjutnya. Ini akan bertanding lawan Montreal. Ya. Kita sudah masuk ke squad. Utama kayaknya ini. Kita harus ikut training dulu. Supaya kita masuk ke starting 11 ya teman-teman. Oke. Simulasi. Advance. Di sini masih di substitute teman-teman. Oke. Lanjut di sini. Kita dapetin. Apa namanya. Perhatian pelatih. Supaya kita dapet. Posisi utama di starting 11. Oke. Lanjut. Kita gas ke pertandingan. Let's go. Oke. Ini dia pertandingan pembuktian untuk Martin Pais. Untuk menembus ke starting 11. Dan dia masuk di menit 62. Untuk menggantikan Jimmy Maurer lagi teman-teman. Ini pertandingan ketiganya. Eh pertandingan ketiga sorry. Pertandingan kedua di MLS. Dan kita cuma bermain di beba kedua aja. Oke. Tidak apa-apa. Di pertandingan pertama tadi. Penampilan Pais cukup oke teman-teman. Oke. Kita langsung dikasih penalti teman-teman. Harusnya bisa ketebak. Harusnya. Tapi ini kayaknya ke. Pes anjir. Aku masih belum paham nih. Cara nahan penalti di FC25 teman-teman. Gila 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 gila. Oke corner kick kayaknya. Oh free kick ternyata. Untuk Montreal. Pais disini kebobolan 1 goal. Walaupun udah skornya 21. Tapi Pais baru kebobolan 1 ya. Tadi sama si Jimmy tuh. Satu lagi. Di menit berapa nih? Soloran di mid 80. Untuk Montreal. Apakah dia bisa melewati back kita cuy. Oke. Kita akan one on one. Hati-hati. Cakep. Santai dulu. Tanang dulu. Tanang dulu Pais. Kita buang saja teman-teman. Balik-balik. Terang terakhir nih kayaknya nih. Oke. Ternyata dua sama teman-teman. Semoga disini kita bisa seps. Dan kalau itu ke seps. Pasti. Aduh. Aduh. Beres cuy. Gila. Dua sama ya. Dua sama tidak apa-apa. Dan. Ini dia. Martin Pais. Gagal di pertanyaan kali ini. Untuk menampilan gemilang. Kita skip aja teman-teman. Oke. Usai sudah teman-teman. Ini pertandingan kedua MLS. Dan kita dapat rating yang jauh. Benar-benar jauh ya. Dari harapan. Tantinya kita berharap untuk masuk ke. Apa namanya. Starting Eleven eh. Ternyata. Tidak. Gagal untuk masuk ke Starting Eleven. Mungkin kita akan lanjut di episode kedua nanti. Semoga di episode kedua nanti. Kita bisa. Masuk ke. Apa namanya. Starting Eleven. Oke teman-teman. Dan kita akan advance dulu. Bentar. Apa nih. Sebenarnya sedikit lagi tuh. Di pojok. Di atas itu ada. Substitute. Sebenarnya sedikit lagi. Kita bisa masuk ke Starting Eleven. Asalkan kita dapat. Momentum. Dan juga. Apa namanya. Pertandingan-pertandingan. Dapat steps banyak ya teman-teman. Tanggung di sini. Kita training dulu deh. Semoga. Tuh dikit banget. Tuh dikit banget cuy. Sisanya dikit. Dikit banget. Oke teman-teman. Kita akan lanjut di episode kedua nanti ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton episode Martin Payes. Goalkeeper Carrier Mode. Dan sampai jumpa. Respect buat kalian semua yang sudah nonton. Sampai jumpa buat di episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat tinggal. Sampai jumpa.